Korban Tenggelam ternyata anggota Kodim dan di 1504 Ambon mengatakan murni kecelakaan laut. Elia Soisa, korban perahu terbalik di perairan Teluk Ambon, ternyata merupakan anggota TNI yang bertugas di Kodim 1504 Ambon. Diketahui korban dilaporkan hilang saat melaut pada Rabu 31 Januari 2024 malam. Kemudian tim sargabungan yang terdiri dari Basanar Ambon, Polairut Lantamal IX, serta masyarakat melakukan pencairan selama 2 hari. Jenasad korban berpangkat sergai itu terhanyut arus hingga ke perairan Amahusu, kemudian ditemukan oleh warga setempat sekitar pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur, Kamis 1 Februari 2024. Dandim 1504 Ambon, Letkol Infantri Leo Octavianus mengatakan jasad korban ditemukan sekitar 300 meter dari tepi pantai desa Amahusu, kecamatan Nusaniwe, kota Ambon. Lanjutnya setelah divisum, hasilnya menunjukkan bahwa korban meninggal murni karena kecelakaan. Sementara itu Kepala Basanas Ambon, Arief Anwar mengatakan bahwa dengan ditemukannya jasad korban, maka operasi saat dinyatakan ditutup. Usai Fisum dirasa diserahkan ke Kodim untuk proses lebih lanjut. 24 jam kita melakukan percarian dengan Basanas, depok air, dan datang laut termasuk dukungan seluruh masyarakat. Ternyata dari hasil yang kita dapat, korban ini hanya ditemukan di luar dari area TKP kejadian, yaitu di seputaran pantai Amahusu, 300 meter kurang lebih dari pantai Nusaniwe. Itu sudah ditemukan tadi oleh masyarakat, langsung dilaporkan kepada kita, dan kita selalu berkoordinasi dengan semua pihak dalam hal ini Basanas. Kemudian kita evakuasi korban, dan sekarang selesai Fisum, dan hasilnya memang kecelakaan di luar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.